Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular Member of Unboxing balik lagi dengan saya Fami disini ya, seperti biasa di awal bulan saya akan memberitahu kalian tentang daftar harga hand mode terbaru ya di video kali ini saya akan memberitahu kalian tentang daftar harga Vivo di bulan November di tahun 2024 jadi jika kalian yang ingin membeli HP Vivo di bulan ini, kalian bisa tonton video ini sampai akhir ya tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk follow dulu Instagram kita di Official Complete Cellular dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info seputar gadget-gadget terbaru di channel Official Complete Cellular jika kalian berminat untuk membeli HP Vivo ya, nanti saya akan sebutkan kalian bisa langsung aja hubungin admin kita untuk nomernya ada di deskripsi ya nanti akan saya tampilkan di layar juga untuk nomernya oke, langsung ke dalam video daftar harganya aja Official Complete Cellular bersahabat, orisinil, dan terkini oke, yang pertama ini Vivo Y03 untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,56 inci IPS LCD dan refresh rate-nya di 90Hz untuk chipset-nya sendiri ditenagai dari Mediatek Helio G85 lalu memiliki dual camera, kamera utama di 13MP kamera selfie-nya yaitu 5MP untuk baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh pengecasan di 15W untuk HP ini memiliki sertifikasi IP rating di IP54 lalu harganya sendiri ada 2 varian di varian RAM 4 internal 64GB harganya di Rp 1.299.000 lalu di varian RAM 4 internal 128GB harganya di Rp 1.499.000 itu dia untuk Vivo Y03 oke, selanjutnya yaitu Vivo Y03T untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,56 inci IPS LCD dan refresh rate-nya sudah di 90Hz untuk chipset-nya sendiri ditenagai dari Unisoc T612 lalu memiliki dual camera, kamera utama 13MP kamera selfie-nya yaitu 5MP untuk baterai sendiri 5000 mAh pengecasan di 15W untuk HP ini juga memiliki sertifikasi IP rating di IP54 lalu untuk harganya sendiri di varian RAM 4 internal 64GB harganya di Rp 1.399.000 itu dia untuk Vivo Y03T oke, selanjutnya yaitu Vivo Y18 untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,56 inci IPS LCD di refresh rate-nya di 90Hz untuk chipset-nya sendiri ditenagai dari Mediatek Helio G85 lalu memiliki dual camera kamera utama di 50MP ya kamera selfie-nya yaitu 8MP baterai-nya sendiri 5000 mAh penghasilan di 15W untuk harganya sendiri sudah turun harga di varian RAM 4 internal 64GB sekarang hanya di Rp 1.499.000 lalu internal 128GB harganya di Rp 1.799.000 lalu di varian RAM 6 internal 128GB harganya di Rp 1.999.000 ya itu dia untuk Vivo Y18 oke, selanjutnya ini yang paling terbaru dari Vivo yaitu Vivo Y19s nih untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,68 inci IPS LCD dan refresh rate-nya di 90Hz untuk chipset-nya sendiri ditenagai dari Unisoc Tagger T612 lalu memiliki dual camera kamera utamanya sudah di 50MP kamera selfie-nya yaitu 5MP untuk baterai-nya sendiri sudah besar di 5.500 mAh ya pengecasan di 15W untuk harganya sendiri ada 3 varian di varian RAM 4 internal 64GB harganya di Rp 1.599.000 lalu di internal 128GB harganya di Rp 1.799.000 lalu di varian RAM 6 internal 128GB harganya di Rp 1.999.000 itu dia untuk Vivo Y19s oke selanjutnya ini HP 2 jutaan dari Vivo yaitu Vivo Y28 untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,68 inci IPS LCD refresh rate-nya di 90Hz untuk chipset-nya sendiri ditenagai dari Mediatek Helio G85 lalu memiliki dual camera kamera utama sudah 50MP ya untuk kamera selfie-nya yaitu 8MP untuk baterai-nya sendiri sudah besar banget di 6.000 mAh pengesasan juga di 44W untuk harganya sendiri ada 3 varian di varian RAM 6 internal 128GB harganya di Rp 2.399.000 lalu di RAM 8 internal 128GB harganya di Rp 2.599.000 lalu di varian internalnya di 256GB harganya di Rp 2.999.000 itu dia untuk Vivo Y28 oke kita masuk ke V40 series ya ini dia untuk Vivo V40 Lite 4G untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,68 inci ya rata-rata di 6,68 inci tapi ya HP ini sudah AMOLED nih untuk layarnya refresh rate-nya juga di 120Hz untuk chipset-nya sendiri yang versi 4G ini di Snapdragon 685 lalu memiliki dual camera kamera utamanya di 50MP kamera selfie-nya yaitu 32MP untuk baterai-nya sendiri berkapasitas 5.000 mAh pengesasan fast charging banget nih di 80W untuk harganya sendiri ada 2 varian di varian RAM 8 internal 128GB harganya di Rp 3.299.000 lalu di internal 256GB harganya di Rp 3.599.000 itu dia untuk Vivo V40 Lite 4G oke ini dia yang untuk versi 5G-nya yaitu Vivo V40 Lite 5G nih untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,67 inci AMOLED refresh rate-nya di 120Hz untuk chipset-nya sendiri ditenagai dari Snapdragon 4 Gen 2 lalu memiliki dual camera kamera utamanya di 50MP lalu ada kamera ultrawide-nya di 8MP untuk kamera selfie-nya sendiri di 32MP baterai-nya sendiri berkapasitas 5.000 mAh pengesasan di 80W untuk harganya sendiri di varian RAM 8 internal 256GB harganya di Rp 4.299.000 lalu di RAM 12 internal 512GB harganya di Rp 5.299.000 itu dia untuk Vivo V40 Lite 5G oke selanjutnya ini dia untuk Vivo V40 Lite 5G nih untuk HP ini layarnya sendiri berukuran 6,78 inci sudah curved ya, sudah lengkung nih layarnya dan sudah AMOLED juga refresh rate-nya di 120Hz untuk chipset-nya sendiri ditenagai dari Snapdragon 7 Gen 3 ya jadi sudah 5G untuk kameranya sendiri memiliki dual camera kamera utamanya di 50MP lalu kamera ultrawide-nya juga di 50MP serta di kamera depannya itu 50MP juga untuk baterai sendiri berkapasitas 5.500 mAh pengecasan di 80W untuk harganya sendiri di varian RAM 12 internal 256GB harganya di Rp 6.999.000 ya jadi dia untuk Vivo V40 5G oke guys begitu ya untuk daftar harga Vivo di bulan November di tahun 2024 jika kalian berminat nih untuk membeli HP Vivo yang sudah saya sebutkan tadi kalian bisa langsung aja hubungin admin kita untuk nomornya ada di deskripsi ya nanti saya akan tampilkan di layar juga oke ya sekian untuk video kali ini fami pamit undur diri bye-bye